Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua tentunya Yang terhormat Camat Grogol Petamburan Bapak Haji Ahmad Syahidin Esos Yang kami hormati Kapten Infantri Jeffrey Sipayung SE dari Danramil 03 Grogol Petamburan Yang kami hormati Kapolsek Tanjung Duren Polres Jakarta Barat Kompol Lambe P. Birana SIK Dalam hal ini diwakili Ajun Komisaris Polisi Rensa Yang kami hormati Ketua MUI Jakarta Barat Bapak Haji Abdul Rohman Ma'ruf Yang kami hormati Pendeta Yoce Handri Karuh Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jabar Ya juga ada Ketua FKUB Jakarta Barat Merangkap ya Pak Pendeta Dan juga yang terhormat ini Yang kami hormati Bapak Yusak Ismanto Indrawan Pak Yusak ini juga dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jakarta Barat Ada Pak Lurah juga Selamat sore Pak Ada Bapak Jimmy Poli'i mewakili Kementerian Agama Jakarta Barat Dari Bimas Kristen Jakarta Barat Selamat sore dan selamat datang di GKI Kavling Polri Kita bersama akan mengikuti talkshow kebangsaan Bersama Cama TNI Polri dan tokoh agama Grogol Petamburan hari ini Hari Sabtu tanggal 9 September 2017 Dengan tema Saya Indonesia Saya Cinta NKRI Ya yang terhormat ini mohon maaf Bapak Haji Tataken Oh Bapak Haji Tatang ya Ketua FKUB Selamat sore Pak Ya baik Hadirin nanti juga dalam talkshow ini Akan ada sesi tanya jawab Jadi silahkan Ya berperan aktif tentunya dalam talkshow kita sore hari ini Baik mengawali acara kita Saya undang bangit berdiri Kita akan bersama menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya Bapak Haji Tatang ya Ketua FKUB 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 Kebangsaan Indonesia Raya Bapak Haji Tatang ya Ketua FKUB Bapak Haji Tatang ya Ketua FKUB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketua MOI Jakarta Barat kemudian Bapak Kiai Haji Tatang ketua FKOB Jakarta Barat kemudian para RW, RT yang mengadiri acara sore ini kemudian juga yang kami hormati Bapak Yoce Hanri Karu dan juga Bapak Yusak Ismanto dari BPMSU Jakarta, Jawa Barat dan juga Pak Lura selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua puji syukur kepada Tuhan yang maesah kalau pada sore ini kita mendapat rahmat dan kesehatan sehingga kita semua boleh berkumpul dan melakukan aktivitas pada sore hari ini kami mengucapkan selamat datang Bapak-Bapak di Gereja Kristen Indonesia dan dengan kerendahan hati kami mewakili majelis jemaat dan juga jemaat yang hadir pada sore hari ini mengaturkan penghargaan kami yang sebesar-besarnya untuk kesediain Bapak dan Ibu juga untuk menghadiri acara pada sore hari ini dan utamanya adalah berbagi bagi kita semua mengenai satu hal yang akan kita pelajari bersama mengenai kehidupan berbangsa ada pepatan juga mengatakan tak kenal maka tak sayang izinkan saya mungkin sekitar satu menit memperkenalkan sedikit mengenai GKI Kaflengpori kami adalah jemaat yang sudah berdiri atau tahun ini kita berulang tahun yang ke-32 dengan jemaat yang beraktivitas secara rutin setiap minggu sekitar 350 orang dan kita diwakili oleh boleh dikatakan suku yang cukup bervariasi dari Indonesia bagian timur sampai barat jadi ada dari Ambon, Ternate, Kupang sampai suku Batak jadi kita cukup beragam di jemaat ini dan kalau mau dibicarakan mengenai kerjasama dengan lingkungan dari tingkat RT, RW sampai kelurahan kami sudah sering melakukan kerjasama beberapanya yang kita bisa sebutkan adalah contoh donor darah yang kita lakukan rutin setahun empat kali kemudian juga ada pasar murah dan juga dengan dua gereja lain di sekitar Grogol ini yaitu GKN Nurdin dan Pakuwon kita bekerjasama menyelenggarakan poliklinik untuk warga masyarakat di daerah Jelambar Baru kemudian lingkup lebih luas bantuan-bantuan kesehatan dan pendidikan kita kerjasamakan juga dengan badan-badan dan yayasan-yayasan lain dan itu semua sudah berjalan cukup lama acara hari ini merupakan acara yang jujur dinantikan oleh warga khususnya GKI di sini ini merupakan kesempatan untuk kita mengenal dengan lebih dalam dan juga saling memahami sudut pandang masing-masing dalam bingkai keanekaragaman adat, budaya, dan agama di Indonesia kami berharap dan sungguh berharap acara seperti ini akan menembus sekat-sekat yang selama ini terbentuk dalam masyarakat menghilangkan juga perasangka-perasangka buruk dan tentunya akan memberikan sudut pandang yang positif berupa pemikiran-pemikiran baru dari kehidupan kita dalam hal ini agama-anggaban dan kepercayaan yang lain dalam lingkungan yang manjemuk ini kami berharap kesempatan ini juga akan membuka pintu kerjasama yang semakin luas jadi bukan hanya hari ini saja namun paling tidak kita bisa memulai bahwa hari ini di wilayah Kafling Polri Jelambar telah terbangun suatu jembatan silaturahmi yang akan semakin dipererak dengan beberapa kegiatan positif ke depannya demikian sedikit pengantar dan harapan kami bersama yang kiranya boleh menandai dimulainya diskusi kebangsaan kita sore ini jika ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan Bapak Ibu dan juga ketidaksempurnaan dalam penyelenggaran acara pada sore hari ini kiranya bagi kami dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Budianto dan kini kita akan melakukan doa pembuka secara kristiani yang akan dipimpin pendeta Yael Lamorahan silahkan selamat sore Bapak Ibu terkasih ya selamat Wassalamualaikum kita akan memulai acara kita pada sore hari ini dengan doa namun sebelumnya tadi sedikit menambahkan kata sambutan dari Pak Penatua Budianto GKI Kavrimpori ini sudah ada disini sejak tahun 76 tapi memang didewasakannya sejak tahun 85 jadi memang kita sebetulnya sudah lebih dari 32 tahun begitu ya sudah 40 ya sudah 40 lebih tahun jadi saya bilang bahwa sebelum saya lahir pun GKI Kavrimpori ini sudah lahir jadi kita bersyukur GKI Kavrimpori bisa terus bertumbuh mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita saya akan berdoa secara kristiani saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing Tuhan Allah kami yang baik kami mengucap syukur kalau di sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bersilah turahmi saling belajar satu sama lain bukan hanya bagaimana menjalani hidup sebagai umat beragama tapi sebagai bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar bangsa yang kaya Indonesia kami percaya Tuhan bahwa setiap kami ada di tengah Indonesia ini bukan karena kebetulan tapi karena Tuhan mau memakai setiap kami untuk membangun bangsa kami menjadi bangsa yang semakin hari semakin baik semakin taat kepada Tuhan semakin mampu menjadi sesama memanusiakan manusia dan menjadi saudara bagi satu sama lain dan biarlah lewat acara pada sore hari ini Tuhan menolong kami mencelikan mata jasmani dan hati kami agar kami semakin hari semakin mampu melihat karya Tuhan di dalam diri setiap manusia dalam diri setiap sesama kami yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk hidup berdampingan terima kasih Tuhan Yesus biarlah engkau yang menolong kami memberikan kami hikmat dan bijakmu terutama kasihmu sehingga kasih yang kami lakukan kepada sesama kami yang kami nyatakan lewat tindak tanduk kami merupakan kasih yang sejati kasih yang didasari karena hati Tuhan yang mau peduli dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon amin terima kasih pendeta Yael Lamurahan baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sore hari ini kita akan bersama dalam talk show kebangsaan bersama camat TNI Polri dan tokoh agama Grogol Petamburan ya topik kita adalah atau tema kita adalah saya Indonesia saya cinta NKRI kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang di depan ini kayaknya waduh sesuai ini gitu ya dengan talk shownya ya pakai pakaian nasional ini bukan satu kebetulan karena memang saya habis pulang dari acara pernikahan sepuku saya acara Batak jadi harus pakai kebaya kemudian saya diminta untuk menjadi MC singkat ya tepat gitu ya itu satu poin kayaknya tapi poin berikutnya acara kita yang seyogianya itu berlangsung mulai pukul 16.15 atau jam 4 lewat 15 akhirnya mundur ya terus saya mohon maaf kepada hadirin dan saya bilang Indonesia banget masih Indonesia banget tapi apa memang seperti itu kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia nah membahas ya tentang bagaimana sih sebenarnya saya menjadi seorang warga negara Indonesia apakah saya benar-benar Indonesia atau saya benar-benar mencintai NKRI ya sesuai dengan tema kita di sore hari ini ini menjadi pembahasan materi yang akan segera kita simak yang akan disampaikan oleh note speaker kita Pedeta Yuce Handri Karu dari Sekretaris Umum BPM SW GKI SW Jabar ya selama lebih kurang 15 menit kami persilahkan dengan hormat Bapak Ibu selamat sore salam sejahtera buat kita semua terima kasih untuk kesempatan menjadi keynote speaker pada percakapan kita sore hari ini dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi pemandu percakapan kita pada sore hari ini sekalian selesai kita perlu bersyukur bahwa sebagai bangsa kita telah mencapai usia 72 tahun sebagai bangsa yang merdeka dan kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan semua elemen bangsa Indonesia semua elemen bangsa Indonesia jadi tidak ada satu kelompok atau satu golongan apapun suku bangsa bahasa apapun di negeri ini yang bisa mengklaim bahwa perjuangan inilah hanya karena mereka mereka lah perjuangan seluruh anak bangsa ini dapat kita lihat dari berbagai nama pahlawan bangsa kita banyak nama pahlawan bangsa kita yang berada dari suku bangsa bahasa dan agama yang berbeda ini tengah rasa syukur kita akan kemerdekaan yang sudah kita jalani selama 72 tahun selesai sekalian tetapi ada hal yang perlu kita waspadai dalam kehidupan berbangsa kita satu tahun terakhir ini kita melihat situasi sosial politik bangsa kita yang dapat membuat kita cemas dan khawatir Pilkada Jakarta di bulan April 2017 yang lalu memperlihatkan kepada kita perkembangan gerakan radikalisme agama yang semakin kuat di Indonesia dan pentingnya memelihara dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita dari berbagai ancaman yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan atau sara apalagi jika kepentingan politik yang dibalut dengan nuansa agama tentu akan memberikan dampak yang sangat menguatirkan bagi kehidupan bersama kita ingin Indonesia yang makin adil dan damai tetapi sebagian lain bernafsu lebih unggul dan lebih berkuasa kita ingin menjadi bangsa yang semakin Pancasilais sebagian lagi ingin memperjuangkan gagasan primordialis yang sempit kita ingin Indonesia yang satu yang menghargai kepelbagaian sebagian lagi berjuang membangun Indonesia yang satu dan seragam teruskan di dalam kehidupan bersama kita sebagai sebuah bangsa kita mempunyai empat konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika Pancasila sebagai dasar negara kita Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita NKRI adalah tekad kita bersama bahwa kita satu sebagai bangsa dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote Bineka Tunggal Ika adalah komitmen kita untuk hidup bersama dalam kemajemukan suku, bangsa bahasa agama dan antar golongan empat konsensus dasar ini jika dipahami dan dihidupi dengan tepat tentu akan menolong kita semua sebagai bangsa untuk menciptakan Indonesia yang satu padu kokoh dan semakin kuat ketahanan nasionalnya semua upaya yang ingin memecah belak kesatuan bangsa kita akan dengan mudah dapat dipatahkan pembangunan ekonomi juga akan semakin kuat kita akan menjadi bangsa yang semakin maju dan modern semakin demokratis dan sekaligus pancasilais semakin adil dan damai tetapi apabila kita gagal dalam melihara kemerdekaan bangsa kita dan gagal menghidupi empat konsensus dasar bernegara kita maka kita tidak tahu situasi apa yang akan terjadi nanti dengan bangsa kita tetapi saya ingin katakan kepada kita semua kita tidak boleh pesimis akan masa depan bangsa kita kita masih punya pengharapan yang kuat akan masa depan bangsa kita mengapa ada berapa alasannya yang pertama karena kita percaya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah juga karena rahmat Tuhan yang mahasiswa Tuhan yang menyertai dan memberkati perjuangan bangsa kita melawan penjajah Tuhan tentu akan menolong kita apabila tetap menjaga kemerdekaan dan keuntuhan bangsa kita yang kedua mayoritas penduduk Indonesia adalah warga yang cinta damai mencintai negeri ini dan ingin hidup dalam kebersamaan di tengah kemajemukan yang ada mengutip ucapan Pak Kalpori Jendral Tito Karnavian di dalam seminar yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2017 yang lalu dimana ia mengatakan bahwa bila kaum mayoritas yang selama ini bersikap sebagai silent majority mulai menggeliat mulai berkarya dan mengangkat suaranya untuk negeri ini maka pengharapan akan Indonesia yang semakin baik akan terwujud maka sebagai gereja yang harus dengan jujur kita katakan selama ini mungkin menjadi bagian dari silent majority kita juga harus bangkit berbuat sesuatu untuk mencegah agar yang terburuk tidak terus terjadi di bumi Indonesia pada setiap persidangan klasis di lingkup sini wilayah Jawa Barat telah dilakukan pembahasan mengenai pentingnya gereja bersikap dan melibatkan diri dalam masalah sosial yang ada di sekitarnya tetapi tentu bukan keterlibatan politik yang bersifat praktis misalnya gereja mendukung calon tertentu dalam pilkada atau pemilu keterlibatan yang dimaksud dalam masalah kebangsaan adalah keterlibatan yang sifatnya mencerahkan dan melakukan transformasi bagi hidupan bersama yang lebih baik bagi sebuah bangsa di dalam teks kitab Nabi Yeremia saya mengutip kitab Nabi Yeremia sesuatu sekalian Tuhan berfirman kepada umatnya yang berada dalam pembuangan di Babel melalui Yeremia Tuhan menegur umatnya yang tidak melakukan apapun yang hanya menangis dan meratapi keadaan mereka berdiam diri dan menantikan Tuhan memulihkan keadaan mereka Yeremia meminta umat Tuhan untuk membangun rumah mengusahakan kebun dan membentuk rumah tangga membentuk kesejahteraan kota di mana mereka tinggal sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan mereka juga Allah ingin agar umatnya tidak menjadi beban tambahan bagi negeri di mana mereka ada di dalamnya Tuhan ingin agar umatnya berperan meningkatkan kesejahteraan kota di mana mereka berada Tuhan tidak menginginkan kita menjadi beban bagi bangsa dan negara di mana Tuhan menempatkan kita selalu sekalian perubahan nama dari Tionghoa Kito Kho Kwe menjadi gereja Kristen Indonesia bukan gereja di Indonesia beda selalu sekalian gereja Kristen Indonesia kita GKI gereja Kristen Indonesia bukan gereja Kristen di Indonesia kalau kata di berarti menunjuk pada wilayah teritori tapi kalau gereja Kristen Indonesia menunjuk sebuah penegasan bahwa kita adalah bagian integral bangsa ini kita bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini orientasi bergereja kita tidak hanya untuk lingkup sendiri tetapi juga untuk bangsa ini Indonesia adalah tempat di mana kita hadir dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama panggilan sosial kebangsaan dinyatakan dengan tegas dalam konsultasi teologi Dewan Gereja-gereja di Indonesia pada masa itu masih namanya DGI di Sukabumi tahun 1970 pada saat itu dinyatakan apa yang kenal sebagai pergumulan rangkap gereja pada satu sisi sebagai anak bangsa gereja menangani masalah rohani tapi pada sisi yang lain gereja juga harus terpanggil menangani tugas-tugas duniawi seperti pembangunan nasional isu sosial politik persoal masyarakat ideologi dan hubungan lintas agama panggilan rangkap ini mengingatkan kita untuk menjadi garam dan terang yang menerangi ruang kemerdekaan Indonesia anugerah kemerdekaan yang Allah berikan harus diisi dengan pemikiran dan aksi nyata demi visi bersama mempertahankan kemerdekaan meningkatkan jati diri bangsa perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selama masih terjadi ketidakadilan penindasan kemiskinan kekerasan terhadap siapapun berlandaskan Sarah tadi maka disitu pula gereja harus memainkan perannya kita semua terpanggil memainkan perannya tetapi panggilan itu tidak akan bisa kita lakukan sendiri kita harus lakukan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat yang lainnya salah satu aspek penting dalam panggilan itu adalah merajut kebangsaan yaitu dengan menanamkan rasa kebangsaan di tengah-tengah kemajemukan sebagai kelompok warga Indonesia agar rasa kesatuan dan persaudaraan di antara anggota-anggota warga bangsa Indonesia semakin bertumbuh dan semakin kokoh kebinekaan adalah bagian hakiki hidup manusia Tuhan menciptakan keragaman dan menciptakannya dengan indah tidak ada seorang pun yang sama di dunia ini bahkan mereka yang lahir kembar pun mempunyai perbedaan keragaman atau kemajemukan adalah anugrah bukan musibah oleh sebab itu jika kita tidak bisa hidup dalam keragaman hidup mencintai dan bersama dalam keragaman maka kita telah gagal sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan karena itu selalu sekalian persaudaraan dalam Tuhan tidak boleh dibatasi dalam tembok-tembok eklusif gereja tetapi harus keluar melintasi sekat-sekat dan tembok-tembok primordial yang dibangun oleh manusia kita harus tembus sekat-sekat itu dalam Tuhan semua menjadi saudara dalam teks Alkitab dikatakan tidak ada Yahudi tidak ada Yunani tidak ada Budak atau orang Merdeka dan sebagainya yang ada adalah kita semua bersaudara gereja gereja membumi gereja dengan tumpuan kebangsaan yang kokoh ada banyak tokoh gereja dan beberapa generasi yang memiliki visi wawasan dan panggilan kosil kebangsaan mereka adalah warga gereja tetapi sekaligus juga tokoh bangsa yang cerdas enerjik dan memiliki passion yang kuat terhadap bangsa ini beberapa tokoh bisa disebutkan antara lain misalnya dokter Lemena dokter T.B Sima Tupang dokter Eka Dharma Putra dokter Yap Tiamhin dan terakhir Ahok tentunya di tataran gereja lokal pun cukup banyak pimpinan dan aktivis gereja yang punya semangat untuk melaksanakan kerja berdasarkan visi dan panggilan sosial kebangsaan mereka bergumul dengan persoalan ketidakadilan bergumul dengan persoalan penindasan diskriminasi kemiskinan dan redikalisme keagamaan tantangan yang mereka hadapi berbeda tetapi visi wawasan dan panggilan kebangsaan mereka tetap sama yaitu membangun Indonesia yang merdeka adil damai dan sejahtera bagi orang-orang ini iman dan kesetiaan kepada Tuhan dinyatakan bukan saja dalam aktivitas ritual keagamaan tetapi juga dalam aksi nyata bersama mereka bagi kebaikan masyarakat dan bangsa ini Indonesia adalah rumah kita bersama apakah rumah bersama ini akan menjadi rumah yang terawat baik menjadi semakin indah dan nyaman untuk dihuni atau menjadi rumah yang rusak dan tidak nyaman untuk kita huni bersama tergantung bagaimana sikap bersama kita dalam kehidupan berbangsa ini oleh sebab itu kita harus sadar sepenuhnya bahwa sejuta keluhan bahkan makian terhadap negeri ini tidak akan mengubah situasi kita perlu terus meningkatkan rasa nasionalisme kita di tengah sektarianisme yang makin mencuat kita perlu bersama-sama merawat dan menjaga kesatuan dan keutuhan negeri kita di tengah-tengah kemajemukan bangsa kita dengan bersama-sama menghidupi empat konsensus dasar bernegara kita yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1145 NKRI dan BNK Tunggal Ika tersebut membangun Indonesia sebagai rumah bersama dengan menghidupi empat konsensus dasar bernegara kita tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri kita perlu melakunya bersama-sama dengan unsur masyarakat lainnya dan membangun kerjasama untuk mengatasi masalah sosial dengan sekenap unsur masyarakat dan lintas iman sebagai satu anak bangsa dengan demikian kita telah wujud nyatakan pembaruan hidup dengan berbagi ruang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia kita Indonesia kita cinta NKRI NKRI adalah harga mati bagi kita semua oleh karena itu mari kita mengutip ucapan Presiden Jokowi ayo kerja kerja dan kerja untuk mewujudkannya Tuhan memberkati Indonesia merdeka ya 72 tahun Indonesia merdeka Indonesia kerja bersama demikian tadi kita sudah simak pembahasan materi tema kita saya Indonesia saya cinta NKRI sekarang saatnya yang kita tunggu-tunggu Toksyok Kebangsaan yang akan dipandu oleh moderator Bapak Yusak Ismanto Indrawan mati sore kita sore ini ditemani tokoh-tokoh orang-orang penting yang hadir bersama dengan kita kita perlu bangga sebagai Indonesia yang memiliki banyak tambang di negeri ini dari tambang emas tambang besi tambang macem-macem tapi kelurahan Gropet cuma kebagian tarik tambang setelah-setelah supaya kita enggak cuma tarik tambang kita akan diskusikan sore ini saya mengundang yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sajidin selaku Bapak Camat dari Grogol Petamburan untuk bisa menempat kami mengundang Bapak Ajun Komisaris Polisi dulu tuh dulu kapten dulu sekarang pakai AKP Bapak Rensa oke kami mengundang Bapak Kiai Haji Ma'aruf ketua MUI Kecamatan Grogol Petamburan ini memang Gropet punya gawe ini Pak Gropet punya gawe supaya Gropet tidak merasa sendirian datang juga orang dari wali kota Pak kita mengundang Kemenak Kementerian Agama yang diwakili oleh Pembimas Kristen Bapak Jimmy Poli Bapak Jimmy Poli dan tentunya kita mengundang yang terhormat Bapak K.H. Tatang selaku FKUB yang sudah tidak asing bagi warga Kapling Polri silahkan Pak seterusnya kita sore ini akan membahas silahkan Pak kita akan membahas satu persoalan yaitu aku Indonesia dan aku cinta NKRI dalam kaitan itu kita mau mendengarkan peta situasi seterusnya saat ini kira-kira Indonesia gimana sini Pak Camat monggo Pak silahkan Pak Camat duluan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore sekarang kerja bakti kerja bakti persiapan karena Kodim Jakarta Barat itu 4 terbaik se-Indonesia yang dinilai 4 terbaik se-Indonesia mudah-mudahan 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 dapat apa namanya penghargaan menjadi Kodim terbaik seluruh Indonesia bayangkan bisa dibayangkan kabupaten kota se-Indonesia itu ada 400 lebih ya Provinsi 36 dengan yang terbaru Kalimantan Utara pertanyaan Pak Yusak nih kawan saya ya termasuk guru saya juga sering dikasih ilmu melalui Facebook saya melalui Facebook sering melihatnya ilmunya banyak ternyata Pak Yusak ini pertanyaannya memang cukup luas nah sementara saya kalau berbicara camat itu berdasarkan undang-undang jadi undang-undangnya ada undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dari situ dari mulai Pak Gubernur Wali Kota Camat dan Lura ada di dalamnya itu foksinya tapi tidak apa-apa tadi menyikapi dari narasumber pertama yang saya sangat bangga dengan perspektif wawasannya yang sangat luas Bapak Pendeta terima kasih telah digambarkan secara gamblang secara banyak bagaimana situasi namun memang tidak tadi apa saya melihat memang belum cukup waktu kita untuk mengupas bahkan dengan ada tokso ini belum cukup untuk mengupas artinya dari mulai situasi sampai potensi jadi kalau kita bicara apa namanya situasi hambatan kita harus berbicara ke potensi karena kita bangsa yang optimistik jadi bukan bangsa yang merenung ke belakang bukan bangsa yang apa terbengkalai tetapi bangsa yang penuh dengan semangat apalagi dengan HUD RI 72 warnanya berbeda terbit instruksi gubernur tentang harus upacara di setiap RW di DKI Jakarta upacara bendera warnanya sudah berbeda sampai terbit keputusan pak gubernur nah inilah mempunyai warna berbeda tentunya ada sikap optimistik kita tadi disebutkan beberapa rangkaian kalau dulu kita bicara dulu bapak ibu ya mungkin mohon maaf nih kalau saya juga produknya produk dulu juga nih produk dulu lah tadi dikatakan ya kalau lahirnya 60-an gitu ya 60-an 60-an masuk produk dulu lah masih belum ada dulu ya saya kenal komputer aja tahunnya melalui setelah kuliah itu pakai DOS jadi kotak kalau sekarang udah canggih langsung dibuka website sudah terbuka internet kalau dulu pakai DOS ah saya pikir kalau kita bicara apa namanya nilai kebangsaan pada saat dulu dulu tuh ada yang disebut AGHT konsepnya ancaman gangguan hambatan dan tantangan saya pikir konsep itu dan satu lagi Ipolexosbut hankam itu lengkap semua analisisnya bahkan mohon maaf kalau dulu ada P4 kita dari mulai SD SMP SMA ya kemudian ada lagi BPHN apa GBHN GBHN mohon maaf semua mengajarkan tentang ilmu tentang aplikasi tentang implementasi daripada Pancasila dan Undang-Undang Nasar Negara Republik Indonesia artinya terkupas disitu semua nah sejak reformasi alamnya karena reformasi ini pasti berkaitan dengan globalisasi arus teknologi dan informasi masuk tentunya akhirnya mempengaruhi kita terjadilah reformasi terus bagaimana reformasi kita sikapi bukan suatu masalah reformasi justru itu suatu potensi berkembangnya alam pikir kita perspektif kita percepatan informasi namun ya mohon maaf sekali lagi situasi sejak reformasi 1998 itu apa namanya peluktuasinya langsung meningkat drastis dan terkadang mohon maaf pandangan daripada bangsa kita rakyat kita ada yang kebablasan disebutnya jadi reformasi harus berantem tawuran harus bakar-bakaran dan sebagainya itu sudah lewat kita nah kemudian sekarang dengan dimensi baru tadi dikatakan melalui pilkada pilkada pada dasarnya kalau kami menilai dari pemerintahan bahkan Pak Jokowi dari gubernur kami juga ini gubernur kita ya kan alhamdulillah menjadi presiden Republik Indonesia ini nuansa daripada reformasi birokrasinya berjalan kental reformasi birokrasi sekarang kita mohon maaf pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang ada namanya PTSP pelayanan terpadu satu pintu konsepnya percis seperti bank Bapak Ibu jadi ada masuk disapa ruang tunggu nerima nomor antrian kemudian dilayangi oleh CRO customer responsive officer atau teller kalau bahasa di bank jadi tidak langsung bertemu dengan camat dengan kepala seksi tidak langsung begitu itu di back office nah camat lurah itu lebih kepada pelayanan langsung di masyarakat apa keluhan terus kemudian DKI Jakarta juga Pemprog itu ada disebutnya sejak tahun 2016 sudah melaunching sebagai smart city kota dengan mempunyai intelektual dengan mempunyai teknologi IT yang dikembangkan oleh Pak Ahok ini terjadi reformasi yang cukup drastis yang cukup masif yang cukup maju kemudian saya belum berbicara bagaimana nanti situasi artinya dalam tataran pemerintah Provinsi DKI Jakarta tataran masih normal masih baik perbedaan pendapat dinamika pendapat itu harus selalu ada bahkan mohon maaf dari sejak zaman Nabi Muhammad itu sudah ada hilafiah hilafiah perbedaan perbedaan pendapat jadi sebenarnya reformasi ini tidak juga sebagai suatu fobia bagi kita ketakutan kadang-kadang mohon maaf nih ada hoax informasi juga itu pengaruh daripada globalisasi yang harus kita filter dengan baik jadi intinya adalah bahwa kami mandang Pak Yusak dalam posisi pemerintah Provinsi DKI Jakarta apalagi pilkada kemarin yang dikhawatirkan mohon maaf nih baru kali ini pilkada sampai mendatangkan mohon maaf nih satu kecamatan saja saya mimpin waktu itu ya apel di Gor Gor Tanjung Duren itu di BKO kan 600 600 tentara dan 600 polisi sampai sedemikian kayak semacam warga ada yang gini Pak Haji ini peran Pak Camat nih enggak ini gak peran ini sebagai suatu pengamanan saja sebagai suatu antisipasi saja nah kita tugasnya mengademkan mohon maaf nih betawi ya karena saya betawi kadang-kadang mengademkan mendinginkan membuat situasi kondusif jangan sudah ada mohon maaf kalau udah tentara sama polisi udah lengkap dengan senjata kan serem masyarakat ada apa nih nah kita tugasnya untuk sebagai pamong lurah camat itu menjelaskan kepada masyarakat nah alhamdulillah kemudian diakui bapak ibu semua yang saya hormati bahwa pilkada DKI Jakarta yang baru kita selesai laksanakan merupakan nah ini yang paling membanggakan juga merupakan pilkada yang memecahkan rekor dengan situasi terbaik dengan demokratis yang terbaik kita sambut aplos untuk itu bukan masalah pemenang dan kalah bukan tetapi sistem yang dibangunnya begitu bebas kita kan ada luber langsung umum bebas rahasia dan sebagainya pemilihan tersebut artinya pada dasarnya disamping tadi kekhawatiran nah tugas disini saya berterima kasih sekali saya bangga saya apresiasi terhadap GKI Jelambar terhadap Pak Yusak terhadap KUB yang melaksanakan kegiatan ini yang melaksanakan kegiatan ini membuka perspektif lagi menembus batas-batas silaturahmi jadi modal dasarnya adalah kalau kami mohon maaf manajemen silaturahmi manajemen keluarga kalau keluarga yang tua yang tua sayang sama yang muda yang muda hormat sama yang tua begitu sederhana sebenarnya itu akan tercipta suatu ketentraman yang tua bisa diartikan bisa orang tua bisa pejabat berarti yang tua yang ngemong yang bawah juga mohon maaf jangan juga menunjang nah di dalam reformasi birokrasi sedikit Bapak Ibu semua dalam konsep pemerintahan ini ada good governance ada tiga jadi kalau kita mohon maaf ini tiga apa namanya tiga sudut segitiga ya tiga pilar tiga domain yang pertama pemerintah kedua masyarakat dan ketiga swasta ketiga-tiganya harus berjalan sinergis maka terciptalah kepemerintahan yang baik nah pada saat ini saya pikir sudah terbangun Bapak Ibu semua ya tadi khawatiran dan apalagi sekarang ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kemudian mohon maaf saya juga sudah tanya dengan Pak Lurah dengan warga sekitar Alhamdulillah saya di RW di Kelurahan Jelambar ini ada 11 RW baik semua saya kenal dekat di antara 7 kelurahan yang paling dekat saya Kelurahan sini yang paling dekat saya tahu RW 1, RW 2, RW 3 saya tahu semua Alhamdulillah kondusif dan kemudian tadi sudah dikatakan ternyata sudah 40 tahun karyanya kontribusinya kepada masyarakat diakui bahkan salah satunya adalah mendirikan musola itu dari sini juga sumbangsinya nih mendirikan musola di Kelurahan Jelambar itu sudah wujud yang sangat baik itulah miniatur daripada kebangsaan jadi kalau kebangsaan Indonesia kan sangat luas ya dari Sabang sampai Merauke tapi miniatur-miniatur karena kepemerintahan wilayah itu terbagi habis jadi inilah kecamatan Gorogol Petamburan Pak Yusak ya mohon maaf jadi tidak panjang melebar kemudian kelurahannya di Jelambar ada 7 kelurahan saya pikir GKI-nya juga bagus sudah cukup bersinergis ya tinggal mari kita menjaga terus komunikasi yang baik komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan situasi kondusif dan pembangunan akan berjalan lebih lancar lagi nah boleh bagi kata akhir saya ucapkan pribahasa karena ada pagi tatang nih kalau ada pagi tatang saya harus suruh berpantun jadi kalau gak pantun gak enak Bapak Ibu jadi pantunnya gini burung kenari di pohon jati apa tuh NKRI harga mati burung irian burung irian burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makasih Pak Camat tapi kalau polisi yang datang ke parian saya sih rasanya gak pada takut ya polisinya gantengan ya dan masih muda lagi anak-anak muda aja melotot dari tadi Pak polisi coba terangin buat kita nih kira-kira peta Indonesia apakah masih bisa kita ngomong aku Indonesia aku cinta NKRI Selamat sore terima kasih Pak Ishak atas waktu yang diberikan dan untuk para hadirin saya mewakili Pak Kapolsek mengucapkan permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir yang seyogianya hadir pada acara ini karena masih mengikuti acara dengan pimpinan dan beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya diperintahkan untuk mewakili beliau menghadiri acara ini dan seperti yang tadi disampaikan Pak Ishak untuk apa namanya kebangsaan kebangsaan Indonesia ini tadi saya mau ngomong panjang lebar sudah dijauh semua oleh Pak Pak Camat jadi jadi walaupun kata Pak Camat tidak panjang lebar tapi udah dari A sampai Z udah ada disitu udah panjang ya jadi kalau untuk dari kami Pak Ibu sekalian dari pihak kepolisian selaku penjaga keamanan kalau saya berbicara sekup ataupun ruang lingkup Indonesia mungkin terlalu besar tapi yang saya lihat untuk di wilayah kecamatan Grogol Petamburan ataupun Posek Tanjung Duren ini dengan berbagai keragaman suku agama ras dan etnis cukup akur rukun dan apa untuk tingkat kejahatan ataupun dari dari warga yang ada disini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan polsek lain ataupun kecamatan lain yang ada di wilayah hukum Pores Jakarta Barat dan saya sangat bangga sangat senang bisa menjadi bagian dari masyarakat di kecamatan Grogol Petamburan ini kemudian untuk secara umum untuk wawasan kebangsaan yang menjadi topik pembicaraan sore hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh keynote speaker kita itu sudah sangat menjelaskan sekali bahwa walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu NKRI terus terima kasih terima kasih makasih Pak Polisi seterusnya Pak Polisi ini Pak Remsa akan lulusan Akademi Polisi 2007 masih sangat muda beliau jadi siap-siap jadi general nanti kita ketemu lagi dia jadi general jadi kapolri asik juga pas memang DKI selalu kalau bikin acara kita jarang sekali mengundang MUI kali ini kita nekat mau undang majlis ulama kira-kira bagaimana majlis ulama pandangannya baru sekali majlis ulama silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita sekalian Bapak Ibu yang kita sama-sama mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa terima kasih Pak Yusak diberikan kesempatan hari ini memang dari Kenneth Specker tadi ada paradigma baru Indonesia kita dalam keberagaman agama terus terang saya kaget ketika diundang oleh Pak Yusak untuk hadir dalam acara gereja karena yang biasanya punya tempat atau ruang di sini ini senior saya kebetulan hadir Pak Gai Haji Tatang sebagai FKUB Jakarta Barat kalau saya pernah di FKAUB dulu ketika pertama kali berdiri saya di kecamatan dulu forum komunikasi antar umat beragama kalau sekarang FKUB Pak Haji Tatang ya unik sekali ketika tadi saya mencari gereja ini sekedar ilustrasi saja saya berangkat saya tanya-tanya di jalan ada seorang tukang ojek kalau tidak salah mangkal saya tanya Pak kalau GKI jelambar sebelah mana dia bengong melihat saya pakai peci pakai jas seperti nanya gereja Bapak mau sholat di gereja loh memang saya tidak boleh kalau nanya gereja sehingga saya bertanya-tanya dalam hati saya apakah ini Indonesia dan yang orang ataupun saudara kita yang semacam inilah yang perlu kita berikan pengertian bahwa inilah kita Indonesia dengan paradigma yang baru siapapun dia ketika bertanya tentang agama yang lain bukan langsung dicurigai akan tetapi diberikan keterangan yang jelas ini saya menarik sekali tadi karena dari awal saya dengan Pak Yusak ini Pak Yusak tidak salah saya diundang ke gereja tapi inilah yang namanya Indonesia saya dikasih tema tadi saya Indonesia saya cinta NKRI kalau dari yang dipaparkan oleh Pak Pendeta tadi saya pun sepakat dengan apa yang disampaikan ketika membaca kitab-kitab agama yang lain saya tidak pernah menemukan ada satu agama pun yang berbicara tentang tidak cinta dengan kedamaian setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan kedamaian di tengah-tengah kehidupan beragama di tengah-tengah kehidupan berbangsa di tengah-tengah kehidupan dan kerukunan kita di dalam masyarakat semua agama memberikan pelajaran dan keyakinan bahwa kita cinta kedamaian maka kalau dari sudut pandang agama Islam ketika bicara nasionalisme Islam sangat nasionalis ada kalau tadi bicara Pak Pendeta dari dari sisi agama Pak Pendeta saya bicara dari sisi agama saya ketika baginda Rasulullah Nabi kita Nabi umat Islam Muhammad Rasulullah beliau menyampaikan hubbul watun minal iman cinta kepada tanah air itu bagian daripada keimanan seorang muslim sejati maka ketika ada seorang muslim yang tidak cinta dengan NKRI dia ingin memporak-porandakan keberadaan NKRI negeri kita yang sekarang ini kita ingin membangun lebih baik lagi 72 tahun telah merdeka kalaulah ada seorang umat yang ingin menghancurkan itu berarti ia belum kafah dalam bahasa kami artinya belum sempurna keimanannya karena Nabi sendiri apalagi untuk kita bersama-sama seperti ini kita bersilat rahim kita berkumpul tidak ada yang namanya jeddah tidak ada hijab tidak ada penghalang ketika saya datang ke sini Alhamdulillah diterima dengan baik dengan saudara saya yang ada di gereja sini saya tertarik saya bangga saya dengan berpakaian semacam ini diterima datang ke gereja ini terima kasih semua Bapak Ibu di gereja ini ada satu yang akan kami sampaikan dan saya titipkan kepada teman-teman di gereja bahwa kami inginkan tidak ada satu kata ataupun pola pikir dari saudara-saudara kami di luar agama Islam bahwa kami ini orang-orang yang kasar dan tidak cinta dengan saudara kita Nabi kami pun mengajarkan ada sebuah hadis baginda Rasulullah salatuh salam menyebutkan kata baginda Rasulullah barang siapa yang menyakiti saudara di luar agama Islam sesungguhnya ia telah menyakitiku kata baginda Rasulullah sehingga kalau ada umat Rasulullah yang menyakiti saudaranya di luar Muslim maka sesungguhnya ia telah menyakitiku kata baginda Rasulullah dan wajib hukumnya nanti tanya kepada Kiai Haji Tatang bahwa umat Islam wajib hukumnya melindungi saudaranya yang berbeda keyakinan dan agamanya ketika bisa bertoleran kita bisa hidup rukun duduk sama rendah berdiri sama tinggi ringan sama di jinjing itu kita dari agama Islam tentunya kita pun ingin negeri kita Indonesia ini akan lebih baik penampilannya akan lebih baik untuk kita sekalian dan tentunya memberikan kedamaian untuk kita semua yang berada di NKRI ini jangan sampai kita merasa tidak nyaman dengan keberadaan agama lain kalau dari Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci kami Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman tentang masa hubul watun ini kalau saya bacakan ayatnya mohon maaf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai sekalian manusia sesungguhnya telah kami ciptakan kalian semua manusia dari laki-laki dan juga jenis perempuan dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan juga kami jadikan kalian berbangsa-bangsa terakhirnya untuk saling kenal-mengenal artinya saling kenal-mengenal ini kita saling memberikan kasih kita saling melindungi kita saling hormat-menghormati kita saling menjaga kita saling semuanya kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa ini mudah-mudahan ini saya yang dapat kami sampaikan Pak Yusak cukup ya Pak Yusak terima kasih terima kasih Assalamualaikum selamat sore seandainya semua Kaya Ibu gini menyejukkan banget ya segera-segera saya dengan Kaya Iitatang memang berniat untuk membuat simpul-simpul ini langkah pertama sebelum Kaya Iitatang dan rombongan akan belajar ke Eropa setelah beliau pulang kami akan lebih sering ya Kaya kita akan sering round table ke seluruh wilayah Jakarta Barat nah jadi untuk itu road show untuk menyegarkan aku Indonesia aku cinta yang Kary sebelum Kaya Iitatang saya minta Pak Bimas dulu nih mari Pak Poli kira-kira ada sesuatu yang mau disampaikan oke sebelum saya menyampaikan saya minta teman kita dari Menado itu untuk potret dulu supaya menjadi barang bukti nanti ditangkap oleh polisi kalau tidak ada barang bukti oke terima kasih kesempatan yang diberikan sebenarnya kehadiran saya disini mewakili kepala kantor tapi kapasitasnya hanya sebagai tamu ya Pak tapi tidak ada masalah pertama-tama tentu saya menyampaikan Assalamualaikum kepada teman-teman kita yang sebangsa dan setanah air salam sejahtera untuk kita semua yang ber keyakinan Kristen saya pikir-pikir apa yang perlu saya sampaikan karena dengan tiba-tiba saya cerita sama teman saya sana bahwa dua minggu lalu saya sudah lupa tanggal berapa karena hari Jumat ya saya memberikan cerama di Balai Kota lantai 13 saya memang diundang diundang di sana juga berbicara tentang NKRI yang hadir pada waktu itu juga camat-camat saya tidak tahu camat hadir gak gitu materi itulah yang saya sampaikan tetapi itu kan saya pakai teks yang saya ingat aja saya kira-kira itu berhubungan dengan I love you Indonesia waktu saya sampaikan materi itu tentang Sarah pertanyaannya adalah bolehkah saat ini kita berbicara tentang Sarah boleh boleh kan boleh jadi kan ya boleh kita berbicara tentang Sarah saat sekarang boleh dimana saja di lingkungan boleh keluar berbicara tentang Sarah yang tidak boleh masalah Sarah itu yang tidak boleh nah kalau kita bertolak dari Sarah tadi dikatakan 72 tahun Indonesia merdeka Indonesia merdeka itu lahir karena Sarah bukan masalah Sarah ya karena Sarah karena Sarah pertanyaannya selanjutnya adalah apakah ada masalah Sarah ada masalah itu ada suami istri pun tidur satu bantan pasti bermasalah kan begitu orang tua dan anak pasti bermasalah jadi masalah itu ada bukan tidak ada yang perlu kita ingat adalah kalau kita menimbulkan Sarah itu masalah Sarah itu terjadilah perpecahan tadi sedang memasuk di NKRI Indonesia perpecahan nah kalau dia mengarah ke perpecahan apa tindakan kita sebagai anak bangsa atau secara spesifik orang tugas kita sebagai orang Kristen tentu menyelesaikan konflik itu supaya tidak terjadi perpecahan kan begitu dalam sejarah bangsa kita itu banyak persoalan persoalan masalah-masalah yang dilalui saya tidak mengupas itu masalah yang sudah berlalu tetapi masalah yang terakhir yang sudah dibicarakan tadi Pilgup DKI Jakarta itu kan masalah tapi tidak terjadi perpecahan tadi sudah disinggung tadi itu bukan karena pemikiran agama Kristen pemikiran agama Islam pemikiran agama lain tetapi kita berpikir secara kebangsaan negara kita yang tercinta ini gitu nah bagaimana mengatasinya bagaimana mengatasinya salah satunya itu berpikirlah secara kebangsaan tadi Pak Ustadz Kaki bilang semua itu semua agama itu mengajarkan yang baik jujur harus jujur nah bagaimana umpamanya kita harus mengatakan jujur lalu tidak dengan terus hati sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini ya apakah itu berkembang saya pikir juga itu di media sosial juga ada bapaknya begini itu menimbulkan perpecahan bisa masalah dulu berperpecahan bapaknya begini akhir-akhir ini menjadi tontonan yang sangat menarik yang disebut teroris sekarang ISIS kan begitu heboh disitu dulunya kalau mau ditanya diantara kita bukan diantara orang Islam ya oh ini pelakunya orang Islam jujur gak padahal agama Islam tidak mengajarkan hal itu kita harus jujur jadi ungkapan-ungkapan itu bisa terjadi masalah bahkan perpecahan di tengah-tengah bangsa kita jadi kita harus berpikir nasional setiap agama tadi sudah dikatakan tadi tidak pernah mengajarkan kerasan tidak mengajarkan tentang pembunuhan gitu jadi kita harus menyadari itu kalau mau tanya jangan tanya sama Pak Yusak tanyalah sama Pak Haji Pak Haji kira-kira ini gimana nih atau Pak Ustaz kira-kira ini bagaimana Pak Camat kira-kira bagaimana kalau Anda salah menjaga bertanya ke kami bisa Pak Polisi tangkap gitu kan dan endingnya waktu itu saya bilang undang-undang tentang apa elektronik itu apa penyisahan agama itu hukumannya 6 tahun dendanya 1 miliar gitu jadi saya pikir kita harus lebih luas makanya dimana-mana dengan Pak Tatang ketemu juga dengan Pak Camat jangan gereja itu cuma tahu haleluya puji Tuhan di dalam gedung amin di dalam gedung keluar di gedung hilang haleluyanya tadi dibilang hilang aminnya menudul lihat ini lain tadi dibilang kok kita diundang disini nudul lain ini kok Pak Pak Ustadz ini datang masuk ke gereja kan begitu ya rekan kita di kantor ke Subak sekarang naik haji dia bilang sama saya Pak Cemi saya saya mau pensiun baru kali ini saya injak gereja jangankan pakar pakar pun tidak susah mau dipegang ketika saya mengajak dia saya atur dia enggak ini dia ternyata bagus juga ya jadi kita harus memperkenalkan yang baik jangan negatif seolah-olah orang Kristen itu agama Kristen itu lebih baik dari agama Islam bisa menimbul masalah dan perpecahan kan begitu jadi kita harus sebagai warga negara yang baik kita harus berpikir yang positif tentu berpikir secara nasionalis kita lakukanlah yang bahasa kasih itu tulus jujur dan seterusnya Pak Benita lebih tahu bahasa kasih itu kalau saya ingin mengerti yang kita sudah jalani saya kira tidak banyak karena saya tidak memori saya sudah tumpul sudah makin tua jadi sudah lupa apa yang saya sampaikan di Balai Kota waktu itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang sepaham biasa kristen ketemu kristen diskusi karena menterinya menteri perdagangan pun karena dia kristen suruh datang ngomong perdagangan bukan ngomong kerukuran umat itu menjadi kritik kita tapi ini memang berbicara sesuai dengan porsinya masing-masing jadi berangkat dari pemahaman itu seterusnya Pak Yai mari menyampaikan tausiahnya dulu nih sebelum maghrib kultum udah maghrib ya oh iya habis ini kita break untuk maghrib sejenak baru kita lanjutkan dalam diskusi silahkan Pak Yai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam jatuh buat kita semua salam bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang mahesa pada sore hari ini dengan izin dan ridonya kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang cukup sejuk ini mudah-mudahan tempat yang sejuk ini diiringi dengan kesejukan hati kita kejernihan hati kita kebersihan hati kita sehingga menimbulkan berdampak perilaku kita juga yang menyejukkan buat yang lainnya sungguh sangat bergembira saya bisa hadir bersama-sama dengan para tokoh di tempat ini ada Pak Camat ada Pak Kani Traskrim ada Pak Ketua MUI Geruhol Petamburan dan Pak Pembimas Kristen Pak Jimmy dipandu oleh Pak Yusaki Semanto saya sendiri dari forum kerukunan obat obat agama kota di sekitar Jakarta Barat yang berkantor di gedung alantai 4 kantor Jakarta Barat tugas pokok dan fungsi FKUB adalah membantu kepala daerah dalam hal ini Bapak Wali Kota Pak Camat dan Pak Lurahnya dalam menjaga memelihara kerukunan di Jakarta Barat sehingga demikian FKUB Jakarta Barat punya semboyan rukun dan damai indah untuk semua enggak tahu Jakarta yang lain itu Jakarta Barat saja punya jargon seperti itu rukun dan damai indah untuk semua jadi kalau TNI punya jargon damai itu indah maka FKUB pun punya Pak Insya Allah bersama-sama kita bisa pantunya membangun asrama pakai potubata bersama-sama Insya Allah kita bisa Bapak dan Ibu yang berwati tadi disampaikan juga sebelumnya oleh Pak Camat Haji udah maghrib siap jadi tidak usah panjang-panjang karena kalau panjang-panjang Ibu-ibu kurang suka Pak apalagi kalau lebar-lebar Bapak-Bapak yang kurang demen jadi yang sedang-sedang saja apalagi sudah maghrib jadi saya sebagai muslim tapi saya Indonesia jadi saya sudah mengucapkan dua kalimat sadat semenjak lahir tapi tidak harus membuat saya jadi orang Arab tidak saya tetap Indonesia apalagi saya di samping di FKUB adalah salah satu syuryah di NUI Jakarta Barat kebetulan juga saya salah satu ketua komisi Uhuah di MUI Jakarta Barat nah karena topoksinya masalah Uhuah tentunya sama-sama kita tahu hanya istilahnya yang beda tentang Uhuah itu persaudaraan itu dalam Islam itu ada Uhuah Islamiyah ada Uhuah Watoniyah dan Uhuah Bashariah atau Insaniyah sesama muslim itu saudara sesama katolik itu saudara sesama kristen itu saudara sesama intuh itu saudara sesama konghucu itu saudara namun dalam bingkeng yang lebih luas adalah tadi disampaikan dalilnya oleh Kiai Hubul Waton Minar Iman cinta tanah air itu bagian daripada iman maka ada konsep Uhuah Watoniyah saudara sebangsa setanah air jadi kita ini saudara pak tapi jangan basa-basi aja itu ngomong saudara harus berangkat dari sini dari hati yang bersih walaupun permohonan kita ini berbeda ada yang mancung ada yang pesek ada yang putih ada yang hitam ada yang saw mateng ada yang ikal ada yang rambutnya lurus tapi sejati ini adalah kita ini bersaudara justru indah dengan adanya seperti itu sebab kalau sama bingung nanti malam saya masuk ke kamar yang mana salah kalau sama bingung nah itulah anugerah yang kuasa yang harus kita syukuri adanya keberagaman semacam ini nah dari situ kita sebenarnya belajar dari apa yang Tuhan sudah lakukan kalau dalam Islam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha pengayang Allah maha pengasihnya tidak pernah pilih kasih kalau Allah ridhonya sama yang Islam saja mesti yang non muslim sudah habis sudah habis tapi ternyata karena Allah itu maha rahman disayangilah semuanya karena itu semuanya juga ciptaan Allah kalau Tuhan saja berlaku seperti itu kenapa kita melebihi Tuhan atau bertentangan dengan sifat-sifat ilahiyah tidak suka menyayangi sesama yang berbeda nah kalau kita tidak melakukan itu berarti kita sudah menyalahi sifat-sifat ilahiyah tidak meneru berlaku Tuhan kecuali nanti konteknya di akhirat itu sesuai dengan keimanan sesuai dengan amalnya rahim kalau dalam bahasa Islam yang masuk sorga sesuai dengan aturan Tuhan yang masuk teraka yang menentang aturan Tuhan itu sudah sangat jelas rahim tapi dalam kontek ar-rahman di dunia ini siapapun tanpa harus mengenal batas-batas agama ras golongan suku kita ini saudara harus menebarkan kasih dan sayang nah kalau itu yang dilakukan benar-benar mencerminkan kita ini orang yang beragama karena sudah meriliku meliru perilaku perilaku dan sifat-sifat ilahiyah nah kalau itu yang kita lakukan benar kita beragama tapi kalau tidak demikian bohong ngaku-ngaku beragama tapi perilakunya tidak beragama kalau Pak Jimmy tadi bilang di Gurja bilang haleluya keluar lain lagi ceritanya warna aslinya muncul sudah keluar dari gereja begitu saja mungkin di mesjid Allah wakbar dan segala macamnya keluar mesjid lain lagi tapi mudah-mudahan sekali lagi dengan seringnya hadir kita tempat tempat apa kesucian di ke mesjid ke gereja ke klenteng ke pihara mudah-mudahan ke depan bangsa kita ini akan jauh lebih baik lagi ya Bapak dan Ibu yang kami hormati jadi sekali lagi kalau kaitan dengan saya Indonesia kita sudah tidak terbantahkan yang masih terbantahkan perilaku kita kadang-kadang belum mencerminkan keindonesiaan kalau pengakuan sih saya yakin semuanya sama saya Indonesia cuman perilaku kita apakah sudah mencerminkan keindonesiaan itu terkadang ada tanda tanya mari kita sama-sama introspeksi diri nanti setelah introspeksi diri akan menemukan jawabannya saya ini sudah Indonesia apa belum dan saya selagu warga Endu bangga banget karena punya apa organisasi judulnya PBNU pas banget dengan B nya Pancasila B nya Bineka Tunggal Ika N nya NKRI U nya Undang Dasar 1945 PBNU jadi orang NU gak diragukan keindonesianya dan Alhamdulillah selama ini di FKUB ini mohon apa walaupun itu selorok bercanda ya Mas Bambang bilang Pak Haji saya ini katolik tapi paksi NU NU paksi katolik walaupun bercanda ya ada lagi yang dari Kristen Pak Haji saya ini NU tapi paksi Kristen saking apa itu saking mereka nyamannya selalu berdampingan dengan Nadatul Ulama tapi bukan berarti yang lain tidak baik bukan mudah-mudahan sekali lagi semua elemen bangsa ini sadar betul atas perjuangan leluhur kita para pejuang kita yang sudah dengan susah payah membangun negara ini korban harta tenaga bahkan nyawa jangan sampai kita ini menjadi generasi yang durhaka merusak tatanan yang sudah baik ini luar biasa kita durhakanya durhak kepada luar kita durhak kepada Tuhan yang maesah kalau sampai NRK ini porak-poranda gara-gara ulah kita yang melampai batas maka ada pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit harus dijunjung disitulah kearifan kita dimana bumi dipijak disitu langit harus dijunjung dan peribasa itu jangan hanya peribasa yang ditempel saja tapi mudah-mudahan jadi perilaku kita jadi attitude kita jadi kita bisa bawa diri bisa menyesuaikan diri bisa bergabung dengan siapapun karena ini hakikatnya kita ini saudara mudah-mudahan dengan demikian Indonesia akan tambah kuat Indonesia akan tambah mantap Indonesia akan menjadi negara yang subur makmur gemah ripah loh jinawi dalam bahasa agamanya Pak Kiai kalau untuk kota madinatun toyibatun warobun gofur kalau untuk sekup Indonesia baldatun toyibatun warobun gofur itu bahasa agamanya jadi bahasa leluhur kita menjadi negara yang subur makmur gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertorah hajo tok 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 setelah satu hal catatan kita di akhir sebelum kita break untuk teman-teman kita dari muslim untuk sholat karena kami sudah menyiapkan dapet sholat Pak satu hal tadi moto yang dicanangkan oleh FKUB bersama kita bisa ya Pak bersama kita bisa catatan baik-baik buat GKI Kavling Polri bersama kita bisa 32 hari kerja 48 hari seluruhannya GKI Kavling Polri telah mendapatkan surat izin mendirikan bangunan dengan dua rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh wali kota Jakarta Barat dan dari PTSP jadi bersama kita bisa luar biasa Pak Kiai kita berikut sudah serah untuk kita menaikkan sholat silahkan Pak setelah itu kita lanjutkan kembali setelah bapak-bapak kita sholat Pak Panitia saya dengan Pak Haji Pak Camat saya mungkin ketika bapak-bapak ini istirahat saya mau kembali karena saya ada memberi juga materi di puncak jam 10 jam 10 jadi masih saya tidak menunggu lagi sesi yang kedua biar saja yang mengatasi Pak Camat Pak Tatang Pak polisi ya oke ya karena memang saya sudah janji sama di EI Puncak itu saya kira saya sudah tinggal beri kajam minum saya selamat ya saya selamat menunggu di EI Puncak Kelapa yang amat subuh Pak Lurah Mengisi kursi yang kosong Pak Warga Bapak nih Sebenarnya sebelum kita melanjutkan Sedikit tambahan bahwa Tanggal 20 September 2017 Majelis Ulama Indonesia Wilayah Grogol Petamburan Akan menyelenggarakan MTQ Tingkat kecamatan Dan sebagai catatan Bahwa Jasnya Pak Untuk seluruh MUI Se-Grogol Petamburan Se-Kecamatan Gropet Ditambah dengan semua ketua Di kelurahan-kelurahan Disiapkan oleh GKI Kavliw Polri Dan nanti diharapkan kehadirannya Oke sudah-sudah kita buka termin pertama Ada beberapa penanya yang ingin bertanya Satu Hanya satu Dimulai dulu Silahkan Pak Rwinta Selamat malam Bapak-Bapak sekalian Tadi itu saya Semua yang di-share Sangat baik dan sangat menyejukkan Tiba-tiba saya terpikir Kalau memang yang tertulis dalam kitab suci Yang diajarkan itu baik-baik Benar Bermanfaat Dan bersifat Kasih Sayang Apakah Orang tua Seperti saya Atau parents Atau gereja Atau sekolah minggu Atau sekolah-sekolah sekarang mesti berintrospeksi Sebenarnya apa sih yang diajarkan di rumah Di gereja Atau di sekolah-sekolah itu Sehingga kok anak-anak Kita sekarang bisa Ya ada yang Bermasalah sara Atau antipati Dengan Suku yang lain Atau dengan agama yang lain Atau tidak Bisa lebih Bertoleransi Seperti Bapak-Bapak bangsa Kita dulu Tahun 70-an Atau di jaman kemerdekaan Saya mohon Masukannya Terutama dari Pak Kaya Haji dari MUI Terima kasih Silahkan Pak Pak Kaya langsung dijawab Sambil nunggu yang lain bertanya ya Terima kasih Pertanyaan ini Merupakan pertanyaan Yang sering kali lontarkan oleh para orang tua Terutama Melihat keadaan Yang semakin mengkhawatirkan Dalam Literatur kami Dalam sebuah Kitab disebutkan bahwa Al-Ummu Madrasatul Ula Ibu Itu adalah merupakan Lembaga pendidikan utama Untuk anak Sehingga Yang sekarang Tercermin Keberadaan putra-putri kita Terutama tentang Radikalisme Tentang Kekerasan Di tengah-tengah pelajar Ataupun di tengah-tengah masyarakat Ini Kita tidak bisa Menyalahkan putra-putri kita Kita tidak bisa Menyalahkan dari Satu pihak saja Karena ada Andil kita sebagai Orang tua Mohon maaf Bukan Menyudutkan Posisi Seorang ibu Ibu-ibu kita Sekarang terutama Ibu-ibu muda Banyak yang Sudah Sedikit Bergeser Terfungsinya Sebagai seorang ibu Yang harusnya Dia lebih dekat Dengan seorang anak Terutama kita lihat saja Perkembangan yang namanya Handphone Ipad Segala macam Ini juga Memberikan Andil yang sangat besar Kepada putra-putri kita Sehingga seorang ibu Yang harusnya Bisa Bercengkrama Bisa Berbicara Lebih banyak Bisa Memberikan Nasihat yang lebih baik Tapi karena Kesibukannya dengan Ipad dan Handphone Terlupakan Bergeser Nilai nilai keibuannya Ini ada Andil Bukan berarti Salah sepenuhnya Kepada ibu Tapi dalam sebuah Literatur disebutkan Al-Ummu Madrasatulullah Ibu adalah Merupakan Pendidikan utama Bagi seorang anak Tetapi Tidak melupakan juga Bahwa Lingkungan Keberadaan Seorang anak Ataupun kita Yang orang tua Itu pun bisa Membentuk Seseorang menjadi Mempunyai Sifat Keras Mempunyai Sifat buruk Itu pun bisa Maka tadi Ada Ungkapan dari Pak Kiai Haji Tatang Bahwa Seseorang Yang lebih banyak Menginjakkan Kakinya Di tempat-tempat Rumah ibadah Ia akan Lebih menyejukkan Ia akan Lebih baik Dan Ia pun Akan menjadi Orang Yang bisa Memberikan contoh Kepada yang lain Untuk itu Saya hanya ini Saya yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Ada pertanyaan lain Seseorang Kalau tidak ada Sedikit tambahan Untuk Pak Kiai Jadi di Jakarta Barat Pak Jakarta Barat Kami sedang Merancang Sebuah program Kem bersama Kerukunan Umat beragama Anak-anak Khusus untuk Anak-anak Kalau Pak Kiai Tatang Selalu ngomong Begini Kalau yang tua Mau udah ribet Diurusin Dikit-dikit Begitu ngeliat Apa liat Gok bacok Tapi kalau dari bocah Udah diurusin Dibenerin Didamain Insya Allah Kedepannya Semuanya rukun Jadi berangkat dari itu Pak Sekum GKI Jabar Mohon dukungannya nih Karena kita mau bikin Camp bersama Anak-anak GKI Duluan lah Anak-anak GKI Dengan Teman-teman dari Nadatul Ulama Jadi kalau boleh Geropet selalu jadi contoh nih Siapa dulu Camat kita Jadi saya selalu Di kantor wali kota Saya selalu bilang Saya warga Geropet Nah jadi Dari Geropet bang Nanti kita usul Cam dulu Kita cam Cam artinya Memang diselenggarakan Oleh wali kota Oleh wali kota Madia Jakarta Barat Dalam hal ini FKUB Cam Enak Dan Pak kantor wali kota Pak Wali sebenarnya seneng nih Begitu ide ini Kita munculkan Dalam obrolan ngopi malam Cam Anak Gak usah banyak-banyak 10 anak Kristen 10 anak Islam 10 anak Hindu 10 anak Buddha Udah 50 tuh 60 kalau mau kong wucur Cuman kong wucur ada dikit nih Jadi ya gak apa-apa dah 5-5 aja Gak apa-apa ya gitu Nah Cam Camnya gak usah jauh-jauh Camnya misalnya di Malam pertama Di gereja Minggu depannya Sabtu malamnya Di masjid Malam berikutnya di wihara Artinya kita membuat Bagaimana semua umat menjadi Tidak menjadi alergis Setelah-setelah Sejak sedini mungkin Ada pertanyaan lain Setelah-setelah Gak ada Kalau tidak ada pertanyaan Alhamdulillah nih Mumpung ketemu Pak Camat loh Jarang-jarang loh Ketemu Pak Camat Saya informasi sedikit ya Bapak Ibu semua Yang saya hormati Insya Allah ya Kan kita Kecamatan Dan seluruh warga Sekecamatan Grogol Petamburan Berikut para lurah Akan melaksanakan Kegiatan HBKB Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tanggal Ya car free day Tanggal 17 September Minggu depan Ya di kecamatan Tanjung durian Ini mohon Berkenan Bapak Ibu semua yang hadir Jikalau tidak ada kegiatan yang penting sekali Ataupun Ini tolong hadir Berkenan Jika berkenan Hadir Hari Minggu Tanggal 17 Jamnya jam 7 Pagi Sampai siang Nanti Pak Wali Kota Insya Allah hadir Kapolsek dan Ramil Nanti juga hadir Nanti kita nuansanya Memang kita tutup jalan Ya namanya Car free day Hari Bebas Kendaraan Bermotor Dimana Grogol Petamburan ini Mantan camat Gropet Pak Deni ya Pak Deni Ramdhani Kemarin baru Menyelesaikan Pendidikan dokter S3 Mengambil lokusnya Lokasinya adalah Kecamatan Grogol Petamburan Tentang Masyarakatnya yang peduli Terhadap lingkungan Nah itu masih berhubungan tuh Ya nanti ada yang naik sepeda Ada yang olahraga Apa Juga ada bazar Ibu-ibu PKK Masing-masing kelurahan Nah ini momen kita yang baik Ya bersilaturahmi Kumpul lah kita Kalau ada acara-acara ini Karena Kita semua adalah Bersaudara Kita semua yang memiliki Wilayah kita Ya Itu Pak Terima kasih Pak Deni adalah Bukan cuma camat Gropet Pak Tetapi juga lurah Di jelambar Pak Lurah kita ya Lurah di jelambar Pak Doktor Barengan Doktor Deni Kemudian camat Kembangan Doktor Agus Ramdani Rata-rata dokter semua nih Dan kami juga GKI ikutan Pak camat Untuk Ziz Zakat Infak Dan Sadako Jadi beberapa gereja Memang kami ikut Dalam kaitan itu Dan nanti Pemanfaatannya Gereja juga boleh minta Jadi dalam kaitan itu Dan dari kaitan Kesehatan Sudah-sudah Karena saya Kebenaran saya ketua nih Pak Kesehatan Untuk BPJS Kedepan Kami juga ingin Roadshow Dengan dokter Wening Kak Sudin Kesehatan Dan saya juga berharap Nanti Kafling Polri Boleh buka pintu Ini saya dengan dokter Wening Dan mengundang Seluruh cemaat-cemaat Klasis Jakarta Barat Yang belum ikut BPJS Karena direktur BPJSnya Mau Mau hadir Bagi yang teman-teman Yang BPJSnya udah mati Kagak kebayar Hilang Dan sebagainya Pak direktur bilang Yuk kita Putihkan Pak Tetapi artinya Karena memang Semua kedepan di 2019 Wajib punya BPJS Ya Pak Sekum ya BPJSnya bisa hidup lagi Begitu serah-serah Jadi Seperti Dokter Samratulangi Mengatakan Sito timo tumoto Artinya Kita hadir Untuk menghidupkan Orang lain Biarlah kehadiran GKI Kafling Polri Boleh Menghidupkan Banyak orang Di negeri ini Sehingga pada akhirnya Sudara-sudara NKRI Harga mati Merdeka Terima kasih Untuk perhatian Dan kerjasamanya Tuhan Yesus memberkati Kita langsung Mau makan di belakang Dan sebelumnya Mungkin kita Mau berdoa Terlebih dahulu Setelah-setelah Sekalis Ya terima kasih Untuk Bapak-Bapak Pembicara Kami persilahkan Untuk Kembali Ketempat Semula Ya ibu Ibu Yael Ibu Yael Akan Menyampaikan Sedikit sambutan Apresiasi Terhadap Penyelenggaraan Talkshow Kebangsaan Yang Digelar oleh Dwi Pekan keluarga GKI Kafling Polri Memang pada saat ini Kami GKI Kafling Polri Sedang menyelenggarakan Dwi Pekan keluarga Ya Baik Ya tidak Terlalu lama Tentunya Kita akan Segera simak Sambutan Ataupun Apresiasi Dari Pendeta Yael Lemur Hal Silahkan Kalau ibu-ibu Sudah di dapur Susah Buat balik lagi Sini Ya terima kasih Bapak-Ibu Atas Kehadirannya Terutama Buat narasumber Kami Sudah capek-capek Sudah Mau Ada hadir Di tengah-tengah Kami Sebuah Kepercayaan Karena Siap Untuk Dicurigai Juga Karena Tidak mudah Mungkin Tidak biasa Kita mungkin Sebagian Orang Indonesia Belum biasa Silah Turahmi Yang betul-betul Terbuka Satu sama lain Jadi saya mengucapkan Banyak terima kasih Buat Bapak-bapak Terus Bapak-bapak Semua Ibu-ibunya Gak ada Untuk Pak Yuce Juga Pak Yusak Dan Biarlah Kerjasama Dan Silah Turahmi Yang sudah terjalin Ini Dapat terus terjalin Sampai masa-masa Yang berikut Sehingga kita bisa Saling membangun Satu sama lain Baik kita sebagai Umat Kristen Maupun kita sebagai Umat Muslim Ataupun agama yang lain Karena kita satu Kita Indonesia Tuhan menempatkan kita Untuk satu Maksud Membangun Indonesia Raya Jadi saya Saya ucapkan Banyak sekali Terima kasih Juga kepada Jemaat Saya mengucapkan Terima kasih Yang setia Karena tadi juga Agak terlambat Saya melihat Banyak jemaat Yang sebelum Jam 4 Sudah hadir Aduh kesian Benar nih Oma-oma Dianggurin Sudah ngopi dulu Untungnya juga Ada snack Saya mengapresiasi Sekali Kehadiran Bapak-Ibu sekalian Saya mengucapkan Terima kasih Dan biarlah Di acara-acara Kebangsaan Berikutnya Karena kita juga Baru memulai Sebagai gereja Kristus Indonesia Di gerakan Kebangsaan Indonesia ini Dan Semoga di acara-acara Berikutnya Di event-event berikutnya Akan lebih banyak lagi Bapak-Ibu yang ikut serta Supaya kita bisa lebih Menghayati Keberadaan kita Sebagai Bangsa Indonesia Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Ibu Yael Ya dan mengakhiri Talkshow Kebangsaan kita Hari ini Sabtu 9 September 2017 Akan kita tutup Saya undang Bapak-Ibu Bangkit berdiri Kita akan menutup Dengan Menyanyikan lagu Bagimu Negeri Bapak-Ibu Bapak-Ibu Kalimu Negeri Kami berjanji selamat menikmati selamat menikmati padamu negeri kami berbangsi padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbangsi padamu negeri kami berbangsi padamu negeri kami berbangsi Terima kasih. Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali. Kita akan segera menikmati santap malam. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Haji Abdul Rohman Ma'ruf. Untuk mengantar kita dalam doa makan. Terima kasih. Selamat malam. Marilah kita sama-sama sebelum menyantap hidangan. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang waisa, kepada yang beragam muslim. Kita awali dengan baca fatihah. Bidiatil qabul wal husul ala hadinia al-fatihah. Pada saudara kami yang beragama nasrani, kami mohon untuk berdoa dan kita mengamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikan kami kekuatan. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satukan langkah kami. Kami anak bangsa yang menginginkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun toyibatun warapun gofur. Berikan kepekaan kepada kami untuk senantiasa mengikat tali silaturrahim, persaudaraan anak bangsa. Mengikat janji setia untuk senantiasa NKRI harga mati. Ya Allah, ya Tuhan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rizki yang engkau berikan, yang telah engkau berikan kepada kami sekalian, berikan keberkahan dalam rizki yang engkau berikan kepada kami. Ya Allah, apapun yang engkau berikan kami nikmati, kami bersyukur. Semoga apa yang engkau berikan menjadi nikmat yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kami sekalian. Ya Allah, ya Tuhan, yang maha rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadikan kami senantiasa menjadi bangsa yang senantiasa mengagumkan daripada perintah-perintahmu, menjalankan segala titahmu, dan menjauhi segala laranganmu. Sehingga kami dapat melangkahkan kami, melangkahkan kaki kami, dengan langkah yang benar sesuai petunjukmu. Ya Allah, ya Tuhan, yang maha rahman, yang maha rahim. Rabbana adina fit dunia hasanah. Wufil akhirati hasanah. Wakina adha banar. Hanya engkau yang dapat memberikan pertolongan kepada kami, Allah. Alhamdulillah, harapin adamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih juga atas kehadirannya. Selamat menikmati Santa Malam. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu.